Hai cofans, di soal ini diketahui kelarutan dari Ag2CRO4 dalam air sebesar 10 pangkat min 4 molar Kita diminta untuk menentukan kelarutan dari Ag2CRO4 dalam K2CRO4 0,01 molar Nah untuk itu pertama-tama kita harus cari dulu nilai KSP atau tetapan hasil kali kelarutan dari Ag2CRO4-nya Untuk itu bisa kita ionisasikan dulu ya untuk Ag2CRO4 Jangan lupa tandanya itu reversible, maka akan menjadi 2 Ag plus ditambahkan dengan CRO4 2- Nah untuk menentukan KSP konsepnya itu konsentrasi dari produknya dipangkatkan dengan koefisien Di sini produknya itu adalah Ag plus koefisiennya 2 dikalikan dengan konsentrasi dari CRO4 2-nya Dengan koefisiennya yaitu 1 Nah karena sudah diketahui kelarutannya dalam air itu sebesar 10 pangkat min 4 Jadi ini disimbolkan sebagai S ya untuk kelarutannya Kita misalkan untuk kelarutan atau konsentrasi dari Ag2CRO4-nya sebagai S Maka untuk Ag plusnya itu adalah 2S dan CRO4-nya itu S Karena koefisiennya di sini 2, di sini 1 Jadi untuk itu bisa kita substitusiin di mana KSP sama dengan 2S Dipangkatkan dengan 2 dikali dengan S dipangkatkan dengan 1 Jadi kita dapatkan ya 4S pangkat 3 Karena S-nya ini adalah 10 pangkat min 4 Maka nilai KSP-nya itu adalah 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 dipangkatkan dengan 3 Atau 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 Nah karena kita kan diminta untuk menentukan kelarutan dari Ag2CRO4-nya ini dalam kalium kromat Jadi kita akan menggunakan konsep ion senama Kalau kita lihat dari Ag2CRO4 dengan K2CRO4 Ada ion yang senama yaitu ion kromatnya atau CRO4-nya ya Jadi kita akan mencari dulu konsentrasi dari CRO4-nya Maka bisa kita ionisasikan untuk K2CRO4 Maka akan menjadi 2K plus ditambahkan dengan CRO4-2 Nah di sini konsentrasinya sudah diketahui 0,01 molar Maka konsentrasi ion senamanya yang perlu kita cari itu adalah kromatnya ya Sebesar 0,01 molar juga karena di sini koefisiennya itu 1 Jadi konsentrasinya itu akan sebanding dengan koefisiennya Selanjutnya bisa kita substitusikan ke persamaan KSP di awal ini Nah KSP itu kan tetapan hasil kali kelarutan Jadi nilainya itu tidak akan berubah Sedangkan penambahan ion senamanya ini akan merubah kelarutannya Jadi bisa kita substitusikan ya Untuk KSP-nya itu adalah sebesar 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 12 Sama dengan konsentrasi Ag plus yang akan kita cari Dikodatkan dikalikan dengan ion senamanya yaitu 10 pangkat min 2 Jadi kita dapatkan konsentrasi dari Ag plus dikodatkannya itu sebesar 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 10 Karena masih kuadrat jadi kedua ruas bisa kita akarkan Jadi kita dapatkan konsentrasi dari Ag plusnya itu sebesar 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 5 molar Nah konsentrasi dari Ag plusnya ini akan merepresentasikan kelarutan dari Ag2CrO4nya dalam K2CrO4 Sekian sampai jumpa di soal berikutnya